Hai guys welcome to jihai channel di video kali ini kita mau nge-trip mancing ke pulau guys di kali ini kita mau ke pulau Kelor yang dimana itu lebih jauh lagi dari pulau Undrus yang sebelumnya kita pergi guys kita berangkat masih pagi nih guys kita berangkat dari kamal biasa tempat Bang Samsul Ajunus naik perahu sinarjaya ya gimana keseruan vlog kita kali ini nanti langsung aja ya ikutin terus buat kita ya guys jangan di skip guys kita mau kemana kita mau ke Pulau Kelor guys pulau Kelor tuh dimana di belakangnya pulau Undrus guys kali ini kita mau dipancing ke Pulau Kelor ya kali ini kita mau camp fishing guys ya kita mau bikin tena juga iya anjing sambil kema juga ikutin vlog kita oke mantap halo guys kita udah berangkat nih guys sekitar jam ini jembatan pik nih kalau kita menyeberangi laut gini ke Pulau safety first ya guys ya pakai jake pelangkung ini disediakan ya sama Bang Ajunus atau Bang Samsul kalian minta aja langsung kalau mau ke Pulau ini pulau Bidadari kita mau ke yang ini nih belum kelihatan pulau ya pulau nya ini bagus guys Pulau Kelor pasir putih tuh ini buat membawa anak kecil cocok banget nih ini ada penanggungan dari benteng martelo sini guys welcome to Pulau Kelor guys ini dermaganya pulau guys Halo guys kita udah nyampe di spot sekarang kita mau buka bikin tena dulu nih guys ini ini dia guys ini pulau guys tuh ada pohonannya guys pasirnya pasir putih kalau bawa anak-anak bisa main air disini nih guys ya mantap nih guys bisa pengalian tapi harus selalu dalam pengawasan orang tua ya guys ya safety first ya guys kalau bawa anak harus diawasin kita mau nerap pancingan dulu nih guys nerap tenda juga kita mau ngecam bikin tenda guys disini camp kita udah jadi guys tapi mau terap pancingan dulu nih tapi mau terap pancingan dulu nih udah pancing nih guys udah buka joran tinggal di terap doang guys bawa belanya bawa berapa joran bawa tiga guys jorannya sebenarnya bawa banyak pun enak nih guys disini karena pantainya luas cukup untuk guys ada kelomang nih guys nih pulau ini masih ada kelomang guys tuh wah kalau bawa joshin joshin demen banget nih nih tuh hidup masih iya hidup tadi dia bergerak tuh kumpulin pih joshin pasti suka nih iya joshin suka kelomang tetep ya guys walaupun begitu kita harus jaga kelestarian alam kalau bisa jangan ambil apapun dari pulau ya karena dia kalau bukan di habitatnya kadang gak hidup bisa mati hi guys main air pun selu disini maksudnya sampai ke sini iya nih guys iya nih guys hasilnya bersih kutih tuh bagus banget nih pantainya seru banget cantik banget hai guys kita mau langsung mancing nih coba empatnya apa nih pedang tadi kita beli nih saya coba dulu ya guys coba jangan di kupas bulut bulut guys kali aja kali aja di samber dan babon guys kita lagi masak dulu guys biasa kali ini kita mau masak masak air sih tuh mau bikin popi karena tadi perginya pagi jadi belum sempet sarapan jadi mau bikin popi buat sarapan dulu guys bye guys hmm papi jasin udah mau mancing ke ujung abis abis ya muncul guys ya apa pun samara terus lempar lagi ya buang 보ang nah kamu mengetahui abi liat bagaimana � Bagaimana mancing? Mantap guys Tadi banyak sambaran Tidak kegulung Terutama Ini ombaknya Kita coba lagi guys Semangat guys Ada sambaran lagi Gimana guys? Pindah kita Pindah spot case Coba Tunggul Hai guys Papi Strek Ikan pasiran Ikan karang Akhirnya Mancing dari jam berapa Semangat 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 Hai guys Kita dapat lagi nih ikan karang Semangat Live Vakang siang Vakang siang Vakang siang Vakang siang Moleh 210 Isi Tahan Tahan Lihat Tenggul Tenggul Hai ini spot menceng pinggiran di Cakarayang sama caombak tetap benteng guys Oh iya jatuh ikan apa tuh Ikan Jatuh nih, jatuh nih Jatuh nih Eh Idri Ikan apa nih tuh Ikan kacang-kacang Kacang-kacang Ikan itu apa bang Lalu min dikit dong Lalu min dikit Bang, panggil bang Udah mulai dapet tuh Hei, aku jeblos Awas, aki-aki Aki dah Sayang cumi nya Hei, sayang cumi nya hei Iya, abang baju nya main kemana Iya, abang baju nya main kemana ya Bagaimana main kemahin aja saya Enggak, dompet Dumpet, dompet Waktu macin Mana Itu bukan ceraca Triki Tiga kilo setengah Tiga kilo setengah Hahaha Haji Mau masuk Youtube gak Paji Saya di Youtube pilih Abang siapa namanya bang Namanya Siapa ya Tiga kilo setengah Ah Tidak 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 abang joni dapet ikan ges tenang aja bumbu masih ada bumbu masih ada bang kita makan lejak lagi hari ini bumi dan ikan ikan banyak banget ini benteng martelo namanya guys salah satu bangunan bersejarah yang ada di pulau kelor gimana guys mancing di pulau kelor banyak setrek setrek isan kacang-kacang sama isan temung temung guys kenyang lah bumbu kenyang lah bumbu nama ini nama temung 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 Hai guys nih barusan kita panen ginian nih ikan kacang-kacang guys dia itu makannya rebond kailnya kecil nih segini guys tuh akhirnya ukuran segini terus pakai pelampung segini guys pelampungnya pendek masih jengkal lah kail sama pelampung adanya itu di seberang batu cakar ayam guys batu pemecah ombak di depan benteng martelo guys Iya deket benteng martelo banyak nih temen-temen kita yang lain angler masih strike ikan ginian banyak tapi ini kita mau goreng dulu guys kita mau cobain rasanya oke Halo guys Papi lagi nyiangin ikan nih di laut ikan hasil mancing hai guys disangin dulu nih dan kacang-kacangnya guys tuh ikan kembung banyak sih tadi cuma kita nggak fokus mancing biarin temen-temen yang lain yang fokus hehehe nanti kita bantuin aja guys kita mau goreng ikan ini siapin minyak kita udah bawa minyak dari rumah sekarang kita mau masak hasil mancing guys nih di pulau kelor apa aja mi kita udah bawa telur telur kompornya belum nyalahin kompornya belum nyalahin bumbu serbatin nah tulung tersa keburu ini panas ini mbak pekain telur dulu guys iya oke siap eh takut di mana guys iya langsung adukin aja disini guys buang sampahnya jangan sembarangan ya guys kita udah siapin wadah khusus buat yang saling diadukin aja lah langsung pakai kelar kita mau goreng ikan ini guys kita buka tepungnya tadi gue cuman api eh keras pi penting kamu mana kan iya itu guys ujungnya aja guys iya biar bisa diikat lagi ya udah nih ya kita belum pernah makan sih ikan itu ikan apa tadi ikan kacang-kacang iya kita belum pernah cobain guys makanya ini pertama kan kita nyobain nih kita kasih tau ya aduk-aduk dulu guys ini lagi aduk guys rasanya kayak gimana guys bersiap guys kegedean guys gasnya oke kenyala guys itu tadi apinya guys buk gitu ya oke oke siap 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 goreng siap ikan kacang-kacang goreng tepun tapi tepungnya tidak bersatu guys gimana sih tuh apa tepungnya kurang banyak ya guys kurang banyak cuma guys takut kebanyakan guys apa-apa nanti kita mau mau goreng udang juga kalian tambahin lagi guys karena keterbatasan peralatan guys jadi kita bikinnya seadanya kayak gini guys tapi kalau ada piring lebih tapi kalau ada piring lebih nangkuk lebih kita bisa-bisain kalau ya minyaknya udah panas nih ayo kita kebanyakan ayo kita kebanyakan ayo kita kebanyakan kayak bakwan nih karnikan goreng tepung ya kawan ikan guys bakwan ikan apa-apa guys sebetulnya ikan laut ini nggak usah pakai bumbu juga udah enak guys iya cuma micenggarway udah enak guys keguri mantap wanginya guys belum matang aja udah wanginya udah kesini-sini nih kaki terlalu deket guys sama api takut meletik guys enggak guys ini aman guys makanya kalau masak pakai kompor ini guys dia tuh udah ada tutupannya guys jadi aman kita balik keceplungin dulu guys nih biar ditutup dulu guys yang itu udah mau gosong kayaknya iya loh wangi loh wangi kan iya wih mantap mantap jadi bikin lapar ini ini waktunya Mindo guys emang guys aduh eh iya meletik guys kalau udah habis nanti gampang guys kita tinggal mancing lagi banyak ikannya masih aduh ikannya banyak guys tutup aja guys kecilin apinya guys jadi gosong nih gak ada suaranya ini kesinyalasih halo ini tuh dia yang enak ya kan baru matang tuh paling lezat lezatos bukan begitu guys betul mantap mantap kiringnya mana ya guys oh ini dia guys saya bawa pilih plastik ya udah ya guys ya Iya belum kali belum matang ini udah geseng guys belum matang tuh udah lembek kali ih bentar amat udah geseng ini guys tuh belum belum guys biarkan dulu ini udang udangnya gini guys udang empan guys kita beli kato silo ini kebanyakan nih ini bisa gorengin aja udah tuh kita makan aja guys enak gak apa-apa bisa dimakan empannya selain buat ikan ternyata udang juga bisa dimakan pemancing juga guys udah ngumpan maksudnya guys kalau gak habis bisa digoreng makan aja jadi gak mau bajir ya ya wangi nih mantep kalian goreng sosis guys kita buat sosis dari rumah ini kompornya recommended guys buat manting buat kebunung juga kalau kalian mau tahu kompornya apa lihat di vlog kita selanjut sebelumnya ya ini ada review kompor ini guys ini ada ininya guys nih ada kembangnya kembangnya nih tuh jadi nggak jadi buat menghalau angin guys buat di gunung bisa buat di laut juga bisa guys walaupun banyak angin udah bisa masak guys ada kembangnya idih udah matem guys guys tuh mie wangi ini mie udah udah tinggal makan nih makan guys jangan lupa makan ya makan guys ayo guys aku coba aqui kamu cobain Oh iya guys coba ini karena kita mau nyobain ikan kacang kacang-kacang nih tekstur dagingnya tuh wudhu bulan guys coba ini ya coba ikannya aja dulu gimana rasanya Oke kenapa top sekarang kita cobain nih kembung-kembung goreng tepung enak juga guys mantap Oke guys nih tadi mancing ikan kacang-kacang ikan kembung ikan selar nih tuh hasil seharian nih dari pagi ke sore lumayanlah buat goreng mantap kan enak nih Yes ada ayunannya guys bisa main ayunan wih mantap bulau kelor bulau nya enak guys pasirnya banyak kalau mau air bisa cuma disini enggak ada tukang jajanan jadi kalau mau kesini persiapin jajanan dari rumah rumah harus bawa bekel guys bawa air bawa kompor pulau kelor oke guys sekian vlog mancing kita kali ini ya di pulau kelor hari ini banyak samberan ikannya juga bervariatif dari mulai ikan karang ikan kembung selar ikan kacang-kacang satu tip dari TH channel kalau kesini tuh mau mancing kacang-kacang mendingan bawa rebond guys ya bawa rebond guys soalnya tadi coba pakai udang ya piyah kurang galakin kurang makan guys akhirnya udangnya kita goreng aja daripada mulai bajir akhirnya kita minta umpan tuh sama temen angler yang lain mereka bawa rebond banyak terima kasih ya mas-mas angler bapak-bapak angler serunya angler gitu guys mau berbagi umpan mau berbagi ilmu gimana cara mancing ikan kacang-kacang sekian ya guys vlog kita kali ini di pulau kelor semoga terhibur jangan lupa di like dan di subscribe sampai jumpa di vlog TH channel selanjutnya see you bye bye terima kasih sudah menonton bye 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 lanjut mancing lagi mancing lagi ee guys ee guys trek guys ikan kembung guys tuh nonton ini spotnya di samping benteng martelo guys kalian cukup ngoyor aja nih sedikit kesini ke batu pemaca ombak ikan kacang-kacang ini kayak gini nih ikan kacang-kacang guys tadi udah setrek cuma gak ada yang ke videoan guys ikan ini karena mancing sendirian jadi tuh loncat tuh dia ini mirip-mirip kayak ikan cendro ini dagingnya enak ini guys yang tadi kita udah goreng ada ininya panjang itu makannya rebond cuma secental doang guys kumpulnya mantap 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 lagi ikan kacang-kacang mantap guys di H channel ikan kacang-kacang guys ikan enak ini guys mantap mantap disini spotnya guys spot ikan kacang-kacang setrek lagi guys masih banyak guys ikan ini guys ini setrek untuk kesedihan kalinya ikan kacang-kacang mantap mantap